Sakit ma bisa sembuh tanpa obat, gini caranya. Penyakit lambung, seperti sakit ma kalau udah kambuh, duh, rasanya nggak enak banget. Sakit hingga ke ulu hati biasanya disertai rasa pusing dan muntah. Biasanya kalau udah kambuh gini kebanyakan orang bakal mengandalkan obat-obatan untuk menetralkan asam lambung. Namun menurut penelitian terbaru, rutin mengonsumsi obat ma proton pum inhibitor atau disingkat PPI seperti pantoprazole atau rabeprazole dapat mengurangi produksi asam lambung, yang justru berpotensi meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal. Ah, horror banget, menyelamatkan lambung jatuhnya malah gagal ginjal, kalau sudah gini bisakah mengatasi penyakit ma tanpa menggunakan obat? Ternyata jawabannya bisa, menurut Dr. Kevin William Mutomo, dokter umum dari RS Permata Depok, mah dapat diatasi tanpa obat dengan cara simpel, yaitu mengatur pola jam makan secara teratur. Biasakan sarapan, makan siang, dan makan malam di waktu yang sama, setiap hari, agar saat asam lambung dikeluarkan ada makanan yang diproses oleh lambung, ujar Dr. Kevin. Hal ini, bisa mencegah asam lambung menjadi gas saat tidak adanya makanan yang diproses di lambung. Sebab gas di dalam lambung tersebut bisa menekan kubah lambung, sehingga rasanya sesak dan sakit. Berikut adalah makanan yang direkomendasikan Dr. Kevin untuk meredakan sakit ma tanpa harus minum berbagai obat. 1. Kentang rebus Dikatakan Dr. Kevin kentang rebus bersifat alkali sehingga dapat menetralisir asam lambung sebelum makan, makanan lain. 2. Brokoli Selain baik untuk tulang, brokoli punya sumber kalium, sulfur, dan vitamin C yang baik bagi penderita penyakit makronis. Sayuran yang tak berserat dan tidak menimbulkan gas lainnya adalah labu kuning, labu siam, dan wortel. 3. Bubur ayam Kalau yang ini sih nggak cuma penderita mah aja yang doyan yang normal juga suka sama bubur ayam hehehe. Namun, saat sakit mah sebaiknya makanlah makanan lunak seperti bubur yang sangat berguna untuk meringankan rasa sakit pada lambung. 4. Buah-buahan Buah-buahan juga bermanfaat dalam mengurangi penumpukan zat asam lambung. Buah-buahan seperti pisang, melon, papaya, dan tomat mengandung kalium yang baik untuk menyeimbangkan peh derajat asam dalam lambung. 5. Permen Dijelaskan Dr. Kevin jika aktivitas mengunya seperti mengunya permen manis bisa merangsang produksi air liur yang bersifat basah, sehingga mampu menetralisir asam lambung. Buah-buahan